Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Pejuang Sertifikasi Dosen Tahun 2023 Alhamdulillah kita kembali bertemu pada channel Youtube ini Seolah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips dan cara beserta contoh penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT Ada tiga bidang yang perlu Bapak Ibu susun Yang pertama adalah di bidang pelaksanaan pengajaran Yang kedua pelaksanaan penelitian Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menyusun PDD UKTPT pada bidang pelaksanaan pengajaran Untuk bidang pelaksanaan pengajaran ini Bapak Ibu perlu mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan melalui peraturan ini atau melalui pedoman ini Ada pun rambu-rambu untuk unsur pengajaran Yaitu tentu Bapak Ibu sebagai dosen yang akan disertifikasi atau DYS Wajib membuat sebuah video audiovisual Jadi wajib membuat sebuah audiovisual atau video Pernyataan diri dosen dalam total waktu paling lama 30 menit Kemudian diunggah ke situs web berbagai video yang dapat ditelusuri secara online Bapak Ibu bisa mengunggahnya pada kanal-kanal Youtube Bapak Ibu dosen Nah, ada pun terkait dengan video tersebut Itu ada penjelasan tentang salah satu mata kuliah Yang akan disampaikan meliputi di IEI Yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment Ini berupa deskripsi mata kuliah Kemampuan yang diharapkan Kemudian materi pembelajaran Serta sistem pembelajaran atau mode perkuliahan Metode pembelajaran Interaksi antara DYS dan mahasiswa Sistem penilaian mata kuliah Teknik dan indikatornya Tentu ini sesuai dengan RPS yang Bapak Ibu susun Ini sebuah nanti diceritakan di awal video tersebut Kemudian Bapak Ibu membuat rekaman proses pembelajaran Atau perkuliahan mata kuliah tersebut Rekaman ini dapat berupa Video rekaman pembelajaran tatap muka Atau tatap maya Sinkronos Dalam bentuk real classroom Atau micro teaching Baik mata kuliah teori Maupun praktek Selanjutnya, video rekaman proses pembelajaran Asinkronos Atau rekaman pembelajaran blended atau hybrid Video ini perlu disertai dengan Alamat akses Atau url Kuliah pada LMS Yang digunakan lengkap dengan akun akses Untuk asesor Ini untuk Bapak Ibu Yang menggunakan moda asinkronos Atau online atau hybrid Ini tentu harus di upload disini Bapak Ibu sekalian Tapi Bapak Ibu yang menggunakan tatap muka langsung Atau sinkronos Ini tentu videonya adalah video real classroom Atau micro teaching Jadi Bapak Ibu nanti membuat rekaman video Pelaksanaan pengajarannya di kelas Nah, agar video Bapak Ibu maksimal Maka Bapak Ibu perlu memperhatikan Indikator-indikator penilaian pada unsur pengajaran tersebut Jadi agar Bapak Ibu dapat mendapatkan nilai yang maksimal pada bidang pengajaran ini Maka sebaiknya Bapak Ibu membaca terlebih dahulu indikator penilaian pada unsur pengajaran Ini Bapak Ibu baca indikatornya dengan seksama Kemudian menyiapkan pelaksanaan pembelajaran di kelas Sesuai dengan indikator yang akan dinilai Disini ada lima indikator utama Yang menjadi fokus penilaian asesor pada bidang pengajaran Yang pertama adalah penguasaan terhadap materi Disini Bapak Ibu fokus pada harga tertingginya Fokus pada harga tertingginya Yaitu sangat menguasai menjelaskan materi dengan runtut sistematis dan menggunakan referensi mutakhir Jadi diupayakan Bapak Ibu dalam melakukan perekaman pelaksanaan pembelajaran itu Instrumen ini benar-benar diperhatikan sehingga pada pelaksanaan perkulian itu Mudah ditemukan unsur yang dinilai oleh asesor Yang kedua adalah kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran Harga tertingginya adalah jika materi yang disampaikan sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita Jadi Bapak Ibu betul-betul melihat tujuan pembelajaran yang disusun dengan materi yang disampaikan Yang ketiga adalah interaksi dalam proses pembelajaran Ini juga sangat penting Bapak Ibu Yaitu pada harga tertingginya yaitu memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran Jadi ada interaksi Ada interaksi umpan balik antara dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran tersebut Yang keempat asesmen capaian pembelajaran Ini tidak kalah penting Bapak Ibu Dalam pelaksana pembelajaran itu tentu harus melaksanakan asesmen Tentunya harga tertingginya disini adalah Menggunakan kaida-kaida penilaian meliputi perencanaan dan pelaksanaan Dan yang terakhir Bapak Ibu Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PDD UKTPT Pada bidang pengajaran ini adalah Kreativitas dalam menyampaikan materi Disini harga tertingginya adalah Strategi pembelajaran Menggunakan metode dan media-media yang sesuai dengan materi Ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu perhatikan Ketika menyusun atau mengambil video pelaksanaan pengajaran di kelas Selanjutnya Bapak Ibu saya akan bagikan link Contoh video pelaksanaan pengajaran yang saya laksanakan pada tahun 2022 kemarin Bapak Ibu bisa menonton atau melihatnya pada kanal Youtube saya Ini yang sempat saya bagikan Sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Khususnya Bapak Ibu yang sedang berjuang Mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022 ini Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Diberi kemudahan Dan insya Allah nanti Semuanya bisa lulus Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton